Selebritas Aldi Tahir terdaftar sebagai bakal calon legislatif dari Partai Perindo dan juga Partai Bulan Bintang. Awalnya Partai Bulan Bintang ini mengajukan Aldi Tahir bersaing menjadi bakal calon legislatif memperebutkan kursi di DPR DDK Jakarta pada pemilu 2024. Belakangan diketahui Aldi Tahir dan sejumlah selebritas melalui Partai Perindo turut ikut mendaftar ke KPU untuk bacalek di pemilu 2024. Partai Bulan Bintang menanggapi sikap Aldi Tahir yang terdaftar di dua partai politik sebagai bakal calon legislatif. PBB meminta Aldi Tahir segera menentukan sikap untuk memilih salah satu parpol untuk mengusung dirinya maju menjadi bacalek di Pilpres 2024. PBB menyebut hingga kini Aldi Tahir masih menjadi salah satu pengurusan pusat PBB sebagai ketua bidang seni budaya dan ekonomi kreatif. Ya terkait persoalan Aldi Tahir yang sekarang diinformasikan menjadi caleg dari Partai Perindo itu saya sebagai sekjen sudah dapat informasi. Tetapi sampai hari ini Aldi Tahir belum mengirimkan surat pengundaran diri kepada DPP, PBB karena beliau masih terdaftar sebagai salah satu ketua bidang.